Jarum suntik adalah salah satu alat medis yang banyak dijumpai. Meski bentuknya kecil, namun tidak semua orang berani dengan jarum suntik, bahkan tidak sedikit orang fobia terhadap alat medis ini. Dalam literatur Yunani dan Romawi, jarum suntik dideskripsikan tentang buluh sejenis tanaman beronggak berlubang, yang digunakan untuk ritual mengurapi tubuh dengan minyak, seperti dikutip dari situs resmi Faculty of Medicine, University of Queensland, Senin September tahun 2020. Alat suntik yang biasa kita lihat memiliki komponen yang berupa jarum, tabung, dan piston. Dalam dunia medis, tabung dan pistonnya cukup dengan sebutan seringi, sepruit atau semprit. Sedangkan, jarum disebut sebagai needle atau jarum saja. Jarum suntik memiliki ukuran yang berbeda-beda, ukurannya yaitu 1 cm3, 3 cm3, 5 cm3, dan 10 cm3. Sebenarnya banyak ukurannya, dan jenisnya juga kegunaannya yang berbeda. Ukuran jarum juga berbeda tergantung lokasi mana dan sedalam apa penyuntikannya. Dilansir dari berbagai sumber, disebutkan penggunaan jarum suntik piston sederhana secara medis, yang dipakai untuk memberikan salep dan krim dijelaskan oleh Galen antara tahun 129-200 sebelum Masehi. Orang Mesir bernama Amar bin Ali Al-Mausili, melaporkan penggunaan tabung kaca, untuk melakukan hisap, pada ekstraksi katarak, dari sekitar tahun 900 Masehi. Pada tahun 1650, percobaan pascal di bidang hidrolik, mendorongnya untuk menemukan jarum suntik modern pertama, yang memungkinkan infus obat-obatan. Kendati demikian, eksperimen paling awal, yang dikonfirmasi dalam injeksi intravena, dilakukan oleh Christopher Wren, pada tahun 1656. Wren menggunakan teknik memotong, untuk menyuntikkan getah popi, secara intravena ke anjing melalui kanula bulu angsa. Namun, saat digunakan dermajor, dan esol tahun 1660, pada manusia berdampak fatal karena ketidaktahuan akan dosis, yang sesuai dan kebutuhan untuk mensterilkan peralatan, dan infus. Akibatnya, konsekuensi dari percobaan ini, membuat penggunaan suntikan ditunda selama 200 tahun. Setelah 200 tahun berlalu, jarum suntik pertama terbuat dari logam yang berlubang dibuat oleh Francis Rhin di Dublin pada tahun 1844. Teknologi jarum suntik selanjutnya terus berkembang. Pada tahun 1853, Charles Pravas, di Perancis, memberikan koagulan pada domba. Akan tetapi, tampaknya Alexander Wood di Edinburgh, mencoba menggabungkan jarum suntik fungsional, dengan jarum suntik, pada tahun yang sama, untuk menyuntikkan ke manusia, dan mungkin harus dianggap sebagai penemu teknik tersebut. Kendati jarum suntik terus berkembang, namun desain dasar tetap tidak berubah, meskipun bagian-bagian yang dapat ditukar, hingga bahan plastik untuk pembuatan jarum suntik, menyebabkan penggunaan jarum suntik sekali pakai, semakin populer sejak pertengahan 1950-an. Sejak saat itulah jarum suntik mulai dikembangkan dan orang bereksperimen untuk transfusi darah menggunakan jarum suntik. Kemudian, setelah masa percobaan itu dan menunjukkan hasil. Pada sejarah jarum suntik, alat ini merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai pengantar obat dalam tubuh yang berguna pada masa sekarang. Kemudian, setelah masa percobaan itu dan menunjukkan hasil, jarum suntik digunakan untuk vaksin, vaksin yang pertama kali dilakukan adalah vaksin cacar air, dan penyakit ringan lainnya. Kemudian, jarum suntik dikembangkan dan sekarang ada jarum yang bisa digunakan untuk menjahit. Jarum suntik sekarang cenderung tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan. Titik, jarum yang steril, atau sekali pakai aman untuk digunakan, oleh karenanya penyimpanannya juga harus di tempat yang aman, dan juga lembab. Jarum sekali pakai digunakan untuk menyuntik orang dengan jarum yang sama, jarum memiliki penutup yang kuat dan kemasan berupa plastik. Sedangkan, kegunaan alat suntik yang aman yaitu jarum dan juga spuitnya harus dalam keadaan yang steril, yang ditandai dari kemasan yang utuh. Sebelumnya, penyuntikan merupakan kewajiban petugas dan pastikanlah kemasan jarum dan spuitnya tidak rusak. Suntikan merupakan cara yang efektif untuk memberikan obat dan melalui infus maupun otot. Selain itu juga alat suntik digunakan sebagai pengambilan darah, cairan dan lainnya. Spuit juga digunakan untuk mengirigasi luka, pada bagian tubuh dan juga terjangkau. Selalu ada risikonya yang bisa saja terjadi, jangan berpikir bahwa dengan suntik langsung sembuh. Tetapi, obat akan bekerja sebagaimana fungsinya dalam tubuh. Selain itu, jarum yang pernah digunakan apabila tumpul, maka tidak dapat digunakan kembali. Jarum ini bisa menyebabkan infeksi pada daerah yang disuntik dan menimbulkan rasa nyeri. Banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan suntikan, tapi resiko tertularnya penyakit juga bir potensi terjadi. Apalagi jika prosedur keamanan dalam penggunaannya tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan adanya kontaminasi. Bahkan, di masa pandemi virus corona pada abad ini, peran jarum suntik sangat penting, terutama dalam vaksinasi untuk melawan infeksi penyakit baru, COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih.